Halo guys, beberapa waktu yang lalu, Putriana dan Ibrahim pergi berlibur ke Lombok, sekaligus bertemu dengan adiknya, yakni Emily Ahmad. Di Lombok, Putriana dan Ibrahim tinggal di pilar. Putriana pun tak segan-segan, memosting kebahagiaan dirinya saat berada di Lombok, di mana Putriana merasa bahagia, bisa berlibur berdua bersama Ibrahim, meski tanpa kehadiran area Salokah, yang sampai saat ini, status keduanya masih menjadi teka-teki. Namun sayang, Ibrahim tidak begitu menikmati liburannya di Lombok, dikarenakan cuaca di sana cukup panas, dan Ibrahim tidak suka dengan matahari, seperti halnya yang dikatakan oleh Putriana. Ibrahim pun mengatakan dong, ketika Putriana mulai merekamnya, di mana Ibrahim sadar jika dia sedang direkam, dan dia tidak suka. Putriana dan Ibrahim sudah sampai di akarta. Namun belum terlihat, area Salokah kembali melakukan mitte bersama Ibrahim. Dikarenakan jadwal area Salokah cukup sibuk, di mana area Salokah terlihat berada di rumah kantornya, yang berada di Cepete. Selain itu, ada netizen yang berkomentar. Baba Risi, lelaki perindapannya mama, happy always mau with Ibrahim. Putriana pun merasa kesal, dia membalas. Lu tahu nggak, apa artinya perindapan? Risi kakak gue, dan yang perindapan lo bukan kakak gue. Putriana yang merasa geram, dia langsung menulis story-nya. Stop memanggil pria ini dengan sebutan perindapah. Netizen pun kembali mengomentari, tentang Ibrahim, apakah sudah bersekolah? Putriana pun terlihat santai, ketika ada yang mengatakan, jika Putriana semakin terlihat tua. Putriana pun menjawab, sesuai umur, dengan emosien tepuk tangan. Kalian tahu. CK Redia itu the best. Ada yang mau, boleh apa ada pre-order nggak, Dik, Dik, Dik. Oh my God. Lord. Lord. Dik. Gendut. Tuh. Ya. Gila, hampir langsung keteleng, nggak usah digigit, Wak. Kok duduk di middle finger sih dia? Oh, lo marah. Hbral satu. Terima kasih pueda. kemudian. Kami begins,